Hip-Join merupakan triaxial joint, karena memiliki 3 bidang gerak. Hip-Join juga merupakan hubungan proksimal dari ekstremitas inferior. Dibandingkan dengan solder joint yang konstruksinya untuk mobilitas, hip-Join sangat stabil yang konstruksinya untuk menumpul berat badan. Selama berjalan, gaya dari ekstremitas inferior ditransmisikan ke atas melalui hip ke pelvis dandrum, dan aktivitas ekstremitas inferior lainnya. Dalam suatu gerak fungsional, terjadi hubungan antara pelvic girdle dan hip-Join. Pelvic girdle akan mengalami tilting dan rotasi selama gerakan femur. Hubungan tersebut hampir sama dengan hubungan skapula dengan solder joint. Perbedaannya adalah skapula kiri dan kanan dapat bergerak bebas, sedangkan pelvic hanya dapat bergerak sebagai satu unit. 1. Struktur Anatomi Hip Hip-Join dibentuk oleh caput femur yang konveks bersendi dengan acetabulum yang kongkav. Hip-Join adalah ball and socket atau speroidal triaxial joint. Acetabulum terbentuk dari penyatuan osilium, iscium, dan pubis. Seluruh acetabulum dilapisi oleh kartilago hialine, dan pusat acetabulum terisi oleh suatu masa jaringan lemak yang tertutup oleh membran sinovial. Jaringan fibrokartilago yang melingkar datar di acetabulum disebut dengan labrum acetabular, yang melekat di sekeliling margo acetabulum. Labrum acetabular menutup kartilago hialine dan sangat tebal pada sekeliling acetabulum daripada pusatnya. Hal ini menambah kedalaman acetabulum. Acetabulum terletak di bagian lateral pelvis, menghadap ke lateral anterior dan inferior. Caput femur secara sempurna ditutup oleh kartilago hialine. Pada pusat caput femur terdapat lubang kecil yang dinamakan dengan fovea capitis, tidak ditutup oleh kartilago hialine. Caput femur membentuk sekitar 2 per 3 dari suatu bola. Caput femur berbentuk seperikel dan menghadap ke arah anterior, medial, dan superior. Hip joint diperkuat oleh kapsul sendi yang kuat, Ligamen iliofemoral, pubofemoral, dan ischiofemoral. Hip joint juga diperkuat oleh ligamen transverse acetabular yang kuat dan bersambung dengan labrum acetabular. Ligamen capitis femoris merupakan ligamen triangular yang kecil, melekat pada apex fovea capitis dekat pusat caput femur ke tepi ligamen acetabular. Ligamen capitis femoris berfungsi sebagai pengikat caput femur ke bagian bawah acetabulum dan memberikan stabilisator yang kuat di dalam sendi intrartikular. Stabilisator bagian luar dihasilkan oleh 3 ligamen yang melekat pada kolom atau neck femur yaitu ligamen iliofemoral, pubofemoral, dan ischiofemoral. Ligamen iliofemoral disebut juga ligamen Y, karena arah serabut mirip huruf Y terbalik. Ligamen iliofemoral memperkuat kapsul sendi bagian anterior. Ligamen pubofemoral terdiri dari ikatan serabut yang kecil pada kapsul sendi bagian medial anterior dan bawah. Ligamen ischiofemoral merupakan ligamen triangular yang kuat pada bagian belakang kapsul. 2. Potototot regiohip Hip join diperkuat oleh otototot panggul dan paha. Potototot panggul dan paha terdiri atas otot one join dan two join. Grup otototot bagian anterior otot one join yaitu iliopsoas dan otot two join yaitu sartorius dan rectus femoris. Grup ototot bagian medial otot one join yaitu pectineus, aduktor magnus, aduktor longus, aduktor brevis, dan otot two join yaitu gracilis. Grup otot bagian posterior, otot one joint yaitu gluteus maximus, dan diprotator dan otot two joint yaitu semimembranosus, semitendinosus, dan biceps femoris Grup otot bagian lateral, otot one joint yaitu gluteus medius, gluteus minimus, dan otot two joint yaitu tensor fasciae latai 3. Sudut pada hip joint Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara aksis neck femur dan shaft femur, normalnya 125 O Jika sudut inklinasi lebih besar dari normal disebut dengan coxavalga, jika lebih kecil dari normal disebut dengan coxavara Torsion adalah sudut yang dibentuk oleh aksis transversal kondiles femur dan aksis neck femur, normalnya 8-25 O atau 12 O Peningkatan sudut torsion disebut dengan anteversion atau shaft femur berotasi ke medial Penurunan sudut torsion disebut dengan retroversion atau shaft femur berotasi ke lateral 4. Gerakan pada hip Karena hip joint merupakan triaxial joint, maka terdapat 3 pasang gerakan yang terjadi pada hip joint Gerakan tersebut adalah fleksi ekstensi, abduksi-adduksi, eksternal rotasi-internal rotasi Gerakan yang paling luas adalah fleksi hip dan yang paling terbatas adalah ekstensi hiperextensi hip 1. Fleksi hip Fleksi hip adalah gerakan femur ke depan dalam bidang sagital Jika dilurus, maka gerakan fleksi hip dibatasi oleh ketegangan otot hamstring Pada gerak fleksi yang luas, pelvis akan backward tilt untuk melengkapi atau menyempurnakan gerakan pada hip joint 2. Ekstensi hip Hiperextensi hip Ekstensi adalah gerakan kembali dari fleksi Hiperextensi adalah gerakan femur ke belakang dalam bidang sagital Gerakan ini sangat terbatas, kecuali para danser dan akrobat yang memungkinkan terjadi rotasi femur keluar sehingga gerakannya cukup luas Faktor penghambat hiperextensi hip adalah ketegangan ligamen iliofemoral pada bagian depan sendi Keuntungan dari keterbatasan gerak ini adalah sendi menjadi sangat stabil untuk weight bearing Menumpu berat badan tanpa membutuhkan kontraksi otot yang kuat 3. Abduksi Abduksi adalah gerakan femur ke samping dalam bidang frontal sehingga paha bergerak jauh dari midline tubuh Rom abduksi yang lebih besar dapat terjadi jika femur berotasi keluar Abduksi dibatasi oleh ototot aduktor dan ligamen pubofemoral 4. Aduksi Aduksi adalah gerakan kembali dari abduksi Hiperaduksi hanya dapat terjadi jika tungkai sisi kontralateral digerakkan keluar Pada hiperaduksi yang luas, ligamen kapitis femoris menjadi tegang 5. Eksternal lateral rotasi Eksternal rotasi adalah suatu rotasi femur di sekitar aksis longitudinal sehingga ini terputar keluar Eksternal rotasi juga merupakan suatu rotasi femur di sekitar aksis sagital Sehingga ini terputar ke dalam Rom eksternal rotasi biasanya lebih besar Daripada internal rotasi 6. Internal medial rotasi Internal rotasi adalah gerak rotasi femur di sekitar aksis longitudinal sehingga ini terputar ke dalam Internal rotasi juga merupakan gerak rotasi femur di sekitar aksis sagital sehingga ini terputar keluar Rom internal dan eksternal rotasi dipengaruhi oleh derajat torsi femoral terputarnya femur pada aksis longitudinal sehingga salah satu ujungnya berotasi ke dalam terhadap ujung lainnya 7. Diagonal aduksi-abduksi Diagonal aduksi adalah suatu gerakan ke depan dari posisi abduksi paha dalam bidang horizontal yang diikuti oleh penurunan eksternal rotasi Diagonal aduksi adalah suatu gerakan ke samping dari posisi fleksi hip dalam bidang horizontal yang diikuti oleh eksternal rotasi 5. Artrokinematika Caput femur berbentuk konveks akan bergerak slide dalam arah yang berlawanan dengan gerak fisiologis femur Gerak fleksi slide ke posterior Gerak ekstensi slide ke anterior Gerak abduksi slide ke inferior Gerak aduksi slide ke superior Gerak internal rotasi ke posterior dan gerak eksternal rotasi ke anterior Struktur anatomi pelvic Pelvic merupakan suatu tulang yang kaku, berperan sebagai rangkaian hubungan yang besar antara trum dan ekstremitas inferior Setiap tulang pelvic dibentuk oleh tiga tulang, osilium, ischium, dan pubis Kedua tulang pelvic kiri dan kanan bersambung membentuk pelvic girdle Kedua tulang pelvic secara kuat melekat pada sacrum melalui sacroiliaka joint Sacrum diikat dengan kuat oleh dua tulang iliaka dan ligamen sacroiliaka anterior, posterior dan ligamen sacroiliaka interosis yang memperkuat sacroiliaka joint Sacroiliaka joint juga diperkuat oleh ligamen iliolumbar, sacrotuberus, dan ligamen sacrospinus serta bagian bawah oleh otot erector spin Karena perlekatannya, maka sacrum dianggap sebagai bagian dari pelvic girdle Gerakan pelvic Perubahan posisi pelvic sebenarnya dihasilkan oleh gerakan lumbar spin dan hip joint Gerakan pada lumbar spin dan hip joint dapat menghasilkan pelvic bergerak tilting ke depan, ke belakang, ke samping, dan rotasi secara horizontal Gerakan yang terjadi pada pelvic terdiri dari forward tilt, inclinasi meningkat, backward tilt, inclinasi menurun lateral tilt, rotasi lateral twist memutar 1. Forward tilt Forward tilt adalah gerakan pelvic pada bidang sagital di sekitar aksis frontal horizontal sehingga simfisis pubis berputar ke bawah dan permukaan posterior sacrum berputar ke atas Dalam forward tilt, peningkatan sudut dibentuk oleh puncak os pubis dan peningkatan deviasis sacrum serta pelvis bagian posterior menjauh dari vertikal 2. Backward tilt Backward tilt adalah suatu gerak rotasi pelvic dalam bidang sagital sekitar aksis frontal horizontal sehingga simfisis pubis bergerak ke depan Atas dan permukaan posterior sacrum berputar sedikit ke bawah Dalam backward tilt, sudut dibentuk oleh puncak os pubis dan penurunan horizontal serta terjadi penurunan inklinasi horizontal sacrum dan posterior pelvis 3. Lateral tilt Lateral tilt adalah suatu gerak rotasi pelvic dalam bidang frontal sekitar aksis sagital horizontal sehingga salah satu kristal iliaka turun dan yang lainnya naik Pada lateral tilt ke kiri, kristal iliaka sisi kiri akan turun dan sisi kanan akan naik 4. Rotasi lateral twist Rotasi lateral twist adalah suatu gerak rotasi pelvic dalam bidang horizontal sekitar aksis vertikal longitudinal Dalam rotasi, pelvic bagian depan berputar ke arah belakang Hubungan fungsional hip, pelvic dan spin Secara arsitektur, pelvic terletak strategis karena merupakan penghubung trung dengan ekstremitas inferior sehingga harus saling bekerja sama pada setiap gerakan lumbal dan hip Ketika tubuh dalam posisi berdiri tegak, pelvic menerima berat kepala, trung, dan upper ekstremitas, kemudian mentransmisikan beban tersebut ke dua lower ekstremitas Karena gerak pelvis bergantung pada sendi-sendi di lumbal spin dan hip, maka gerak pelvis dapat bersifat sekunder atau primer Untuk mengamati gerak pelvis sangat sulit karena pantat yang menonjol dengan lapisan lemak yang tebal dan konveks sakrum yang tidak mudah diobservasi Dengan bantuan X-ray, maka dapat dilihat analisis gerakan primer dan sekunder dari pelvis terhadap lumbal spin dan hip Gerak sekunder pelvis terhadap hip atau lower ekstremitas Sama hubungannya antara shoulder girdle dan upper ekstremitas, di mana pelvis bergerak untuk menyempurnakan, melengkapi gerakan pada hip Ada tiga tipe gerakan yang melibatkan gerakan sekunder pelvis 1. Gerakan kedua tungkai secara bersamaan ke depan atau ke belakang dalam suspension 2. Gerakan kedua tungkai yang berlawanan arah, seperti berjalan, berlari 3. Gerakan salah satu tungkai, seperti menendang ke depan atau ke samping Pada gerakan kedua tungkai mengayun ke depan atau ke belakang, pelvis akan backward tilt ketika hip fleksi dan pelvis akan forward tilt ketika hip ekstensi, hip ekstensi Pada gerakan kedua tungkai yang berlawanan, berjalan, pelvis akan berotasi dalam bidang horizontal di sekitar aksis vertikal Orientasi pelvis tersebut menyebabkan satu tungkai fleksi hip dengan sedikit eksternal rotasi dan tungkai lainnya ekstensi hip dengan sedikit internal rotasi Pada gerakan satu tungkai ke samping abduksi hip, pelvis akan lateral tilt Pada gerakan satu tungkai ke depan fleksi hip, pelvis akan backward tilt, begitu pula sebaliknya Adanya perubahan posisi pelvis pada setiap gerakan hip bertujuan untuk menyempurnakan atau menguntungkan gerakan hip joint Lumbo pelvic rim Suatu gerakan koordinasi antara lumbal spin dan pelvis terjadi selama fleksi trung sampai jari-jari tangan mencapai lantai tanah Ini disebut lumbo pelvic rim Pada saat kepala dan upper trung punggung atas mulai fleksi, maka pelvis akan bergeser ke posterior backward tilt untuk mempertahankan pusat gravitasi seimbang di atas dasar tumpuan Ketika trung berlanjut ke fleksi, maka dikontrol oleh otot ekstensor spin sampai sekitar 45 o Kemudian ligamen-ligamen bagian posterior akan tegang dan orientasi facet dalam bidang frontal Sehingga memberikan stabilitas pada vertebra dan otot relaks Pada akhir ROM, seluruh segmen vertebra distabilisasi oleh ligamen-ligamen posterior dan facet joint Pada akhir ROM, pelvis mulai berotasi ke depan forward tilt yang dikontrol oleh otot gluteus maximus dan hamstring Kemudian pelvis melanjutkan rotasi ke depan sampai pemanjangan penuh otot ekstensor spin dan hamstring tercapai Akhir ROM dipengaruhi oleh fleksibilitas otot ekstensor spin dan fascia serta otot ekstensor hip hamstring Pada saat trung kembali ke posisi tegak, di awal gerakan otot ekstensor hip merotasikan pelvis ke arah posterior backward tilt Kemudian otot ekstensor spin memanjangkan spin ekstensi trung dari posisi fleksi Lumbu pelvic rim dapat terganggu akibat kebiasaan postur yang jelek, keterbatasan panjang otot atau fascia, atau injuri dan gangguan propriosepsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!